Dan sudah saatnya semua agama itu bersatu atas nama cinta itu Dan cinta itulah sebenarnya esensi agama Kalau secara syariat, tadi saya bilang, Rasulullah bilang Itu nanti saya ngislamkan kan gitu Makanya gustur itu yang nekat Membuat kalimat yang orang-orang yang dalam tanda petai Cara berpikirnya itu sungguh pendek ya langsung marah Apapun agamamu gak masalah selagi, kamu berbuat baik Wah agamamu super islam, kelakuanmu gak baik ya gimana Gak ada gunanya Nah ukuran baik, selagi kamu berbuat baik kan kepada sesama Tuhan gak butuh dijilat, Tuhan itu mahagung Kita sholat gak sholat, tetap Tuhan itu mahagung Kita sholat juga gak menambah keagungan Kita tidak sholat juga tidak mengurangi keagungan Tuhan mau kita melayani Apa itu makhluk yang lain Irhamu manfil'ar, yarhamu kumullah, wa manfisama'an itu hadisnya Kalau mau pakai bahasa Arab lah Kan saya jarang pakai dalil-dalil itu males saya Malesnya itu karena undak bodoh salafi Jadi jaman biar habib-habib kan gak tahu gak galil kan Itu tapi Dia isa iki habib-habib saiki wedo galil Biar itu langsung tau Intinya apa kan Sayangilah makhluk Tuhan yang di bumi Maka Tuhan bersama makhluknya yang di langit Akan menyayangi, senantiasa menyayangi Itu yang bilang Rasulullah Cinta itu tadi Mesti ngeri Tadi kalingan Rumi Aku itu Islam Tapi tidak seperti Islam yang kalian duga Aku itu Nasroni Tapi tidak seperti Nasroni yang kalian duga Aku ini Yahudi Tapi bukan seperti Nasroni Nah Yahudi yang kau duga Aku adalah cinta itu Mungkin habib-ibu itu nanti-nanti Wahedan meneng Menang-menang bulannya Jadi Rumi meninggal Dianggap Punya agama Bermacam-macam Iya Boleh mengikutnya Dan dijarah oleh semua Semua umat beratam Tadi mau cerita sedikit Tadi sempat ngobrol sama Mas Yigit Jadi dari Semua kita ini Sebetulnya manusia itu Dipengaruhi oleh empat hal Yang pertama adalah Gen Atau keturunan Kalau bahasa Jawa kan Bebet Bopet itu ya Gen kedurunya Tapi sebenarnya yang tadi dibilang Itu sudah Kita sangat bersyukur Sama Allah SWT Diciptakan sebagai manusia Tidak sebagai batu Atau pohon Atau apapun Itu sudah luar biasa Gen ini Gen ini menentukan juga Untuk mendekatkan diri Sama Allah SWT Kalau dari Istilahnya Nenekmu yang itu Baik Yang kedua Adalah makanan Nah makanan ini juga Sangat penting Darah Islam Makanya dikentukan Apa Diajarin tentang Makanan halal Yang baik Dan sebagainya Itu Juga satu hal penting Karena begitu Masuk makanan halam Mengalir darah Di dalam tubuh itu Itu juga sulit Untuk mendekatkan diri Sama Allah SWT Dari makanan halam tersebut Yang ketiga Lingkungan Manusia dipenaruhi lingkungan Makanya kita disuruh Berkumpul dengan orang-orang baik Dan sebagainya Supaya kita Juga menjadi baik Dan yang keempat Adalah guru Atau pembimbing Nah ketika ketiga pertama Tadi ini Tidak baik Misalnya Itu kita masih bisa Diselamatkan oleh guru yang baik Atau pembimbing yang baik Makanya begitu penting Peran seorang guru Untuk membimbing Umat Dan guru itu kan Ketika kita Tidak menemukan guru Atau belum menemukan guru Itu anak-anak Ada kaedah Dalam minta sahab itu Gantinya adalah Membaca sholawat nabi Pengganti guru itu sholawat nabi Selagi kita itu Belum ketemu guru yang cocok Atau tidak memungkinkan Untuk ketemu guru Maka Ya kita membaca sholawat nabi Terus-menerus Itu gantinya guru Iya Ada yang dipertanya juga Di youtube Bagaimana caranya Menjadi murid spiritualnya Guru sekumpul Nah guru sekumpul kan pernah Berwasiat Kalau ingin jadi murid Salah satu wasiatnya Salah satu cara Untuk menjadi Muridnya guru sekumpul Itu kan Membaca sholawat nabi Sehari paling sedikit 1200 1250 kali Wakilah ada yang mengatakan 1500 Oke kita tambahilah 1600 Salah Allah Allah Muhammad Salah Allah Allah Muhammad 1500 kali Udah setiap hari gitu Itu kita Otomatiknya udah jadi Muridnya guru sekumpul Secara rohani Karena Ya itu tadi Sholawat itu kan Memang menggantikan Kedudukan guru Makanya Saya bilang puncak dari Ilmu itu Membaca sholawat Awalnya Tengahnya itu sholawat Puncaknya juga sholawat Iya Semua pengetahuan Kita kumpulkan Cuma ibadah Dalam rangka itu Bahkan semua ibadah itu Belum menjadi Ibadah yang ikhlas Ketika belum menjadi Sholawat itu sendiri Nah kalau saya kan Ada anulah Sama anak-anak itu Menyak reko-reko sedikit Dan ternyata itu cocok dengan Dan apa yang disampaikan Habib Ani Cocok dengan disampaikan Guru sekumpul Saya kan dulu mikirnya begini Oke Sesuatu itu Akan ditetapkan menjadi sholawat Kalau diabit sholawat Dan itu Makanya sholat itu Supaya menjadi sholat kepada nabi Berarti sebelum Sholat kita membaca sholawat Setelah selesai sholat Kita membaca sholawat Jadi sholat kita itu Diabit oleh sholat Maka sholat kita itu Menjadi sholawat itu sendiri Meskipun nanti Bisa dijelaskan juga Sholat itu adalah Sholawat kepada nabi Dalam bentuk Ritualkan gitu ya Karena pada Otomatiknya sih Kita Apapun yang Ibadah yang kita lakukan itu Karena itu berasal dari nabi Pada hakikatnya adalah Itu sholawat itu sendiri kan Nah Inamala'alubin niat Segala sesuatu kan tergantung niat Wah inamalikulimriin mana Tiap orang kan mendapat sesuai niat Kalau niat kita itu Itibak rasul Mengikuti rasul Otomatiknya kan itu menjadi Sholawat Persoalannya kan kadang-kadang Kita lupa Jadi makanya ada sholat yang diterima Ada yang sholat yang tidak diterima Kalau syarat-syarat ikhlas macam-macam Terlalu sulit lah Inamal Muguzali menjelaskan Harus begini Harus begini Kejebakannya itu mulai dari ria Dari Apa itu Sungah Dari Dan lain-lain Suka banget lah Nah ketika diapit sholat Kan itu gak masalah Maka Sebelum Kita itu menguatkan sholat Kita harus menguatkan sholat Berdoa pun disuruh Persoalat Dan diakhiri sholat Karena Allah tidak mungkin Menerima yang satu Dan menolak yang lain Jadi ketika dibarengkan sholat Pasti doanya dirima Oke